Jadi orang jangan seperti ayam yang tidak mengenal anaknya sendiri Jadi kalau ada manusia apalagi orang tua kok tidak tahu anaknya Bisa jadi dia ketular anak ayam Assalamualaikum Halo ini sore sore ya memang waktunya istirahat Tadi baru saja ngusir ayam ya ayahnya tetangga Tinggali kotoran repot ya Emang binatang itu yang susah itu ya salah satunya ayam Tahu ayam ya ayam itu punya kanehan Punya sayap tapi tidak punya tidak bisa terbang Dia itu sebenarnya ya gimana ya ayam itu kasihan ya Orang sakit mata itu biasanya disebut orang yang rabun ya Rabunnya apa? Rabun ayam Kalau sudah sore ayamnya tidak bisa lihat Itu ayam ya Jadi kalau mau nangkap ayam enak sore Bukan bodoh ya Punya kelemahan Ya kadang ayam itu juga Simbol apa ya Orang bodoh juga ya Maka jadi orang jangan seperti ayam Karena ayam itu dibodoh itu gampang Kalau tidak beraya silakan Biasanya kalau di kampung ya Punya ayam 2-3 satunya disembelih Oh itu bertelur ya Akhirnya telurnya dititipkan Mungkin biasanya telurnya 10 ya Kita tambah 5 dia tidak tahu ya Nanti dirami kok menetas Tidak tahu siapa anaknya Jangankan diberi telur ayam Coba nanti telur yang lain ya Telur bebek apa telur angsa ya Ya besarnya beda-beda dikit Tapi kalau dirami netas Nah si ayam tidak tahu kalau dia itu Bukan anaknya Makanya ayam Tapi kalau sudah ikut ya Ayam itu wah ini dikira kok mirip ya Kalau kita pegang Dianggap anaknya juga Makanya Jadi orang jangan seperti Ayam Yang tidak mengenal anaknya sendiri Jadi kalau ada manusia Apalagi orang tua kok tidak tahu anaknya Bisa jadi Dia ketularan ayam Tidak tahu anaknya pulang apa tidak Karena banyak anak ya Main kemana-mana Tidak dicek Padahal sudah petang Kalau tidak pulang dicek ya Orang tuanya menjadi seperti ayam juga ya Tidak tahu Tidak tahu bahwa Dia punya anak Orang tua itu kalau punya anak Ya dididek Waktunya pulang ya pulang Dan jangan sampai Rabun ayam orang tua Masyarakat sama semuanya Diawasi Dia teliti Kalau manusia Kena penyakit Rabun ayam Tidak tahu mana yang benar Tidak tahu siapa Anak yang baik Anak yang dilek Nanti anaknya rugi sendiri Jadi anak itu harus diawasi Ini anak saya Ini anaknya orang lain Sininya kan tahu Orang tua itu ya Ada gen atau Apa Kemiripan Kalau sampai tadi Tidak bisa bedakan Anak yang baik Dan tidak dari fisik saja Maka orang tua itu Orang yang rugi Orang tua yang salah Apalagi ini punya anak yang Sudah kelas 3 SMP Waktunya apa Mencarikan sekolah Mencarikan pendidikan Mana pendidikannya tepat Sesuai dengan Apa ya Bakat Minat Kurang tua juga Tidak boleh Maksa juga Nah itu Kadang punya pandangan Wah enak Zaman nol Tapi tetap diarahkan Jangan Anut gurubiuk Kalau kemana-mana Nanti kan Dia bisa ikut Anak orang lain Jadi seperti anak ayam Berkeliaran Kalau sampai ke tetangga Di gandring Dipukul orang Nanti kakinya bisa Pincang Jalannya tidak sempurna Sampai rumah Sebelah Masa anak Di sembren Jangan ya Jadi anak itu Di didik Dan di Orang tua harus Mengenai ciri-ciri Anak kita Saya kan Dulu anak Orang tua Saya kan bodoh Saya punya kekurangan Ya Terjangan ya Anak itu Terlahir suci Tengah bagaimana Orang tua Mendidik Mengemas Membekali Untuk masa depan mereka Jangan biarkan Anak kita Itu menjadi Seperti anak ayam Jangan sampai Orang tua itu Seperti Babon ayam Indo ayam Sekolah kan carikan Orang tua wajibnya adalah Apa Membantu Memberi Bekal ilmu Pendidikan Untuk yang nanti Masa di pemerintah Jadi ya Karena gara-gara Lihat ayam Sampai jumpa Di obrolan Kampung berikutnya Salam ayam Kukur yuk Oh tidak ya Salam Anak sehat Anak soleh Sampai jumpa Di langkah sepanan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa